Imam Tanpa Bayangan Jilid 15 Dalam pada itu Gou Kiam Lem si ketua perguruan Beo Liang Tiong Tatkala menyaksikan Pek Inhui serta Ooyang Gong melarikan diri masuk ke dalam sebuah hutan Hawa gusarnya seketika berkobar, sambil menerjang keluar dari ruangan bentaknya keras-keras Tangkap dan hadang jalan pergi kedua orang bangsat itu, jangan pedulikan mati hidup mereka lagi Anak murid perguruan Beo Liang Tiong menyahut berbareng dan segera gerakan tubuh masing-masing untuk melakukan pengejaran Mendadak Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagad berkumandang datang suara pekikan irama hiem yang panjang dan tajam Ting, ting, suara itu begitu tajam dan indah membuat para jago lihai dari perguruan Beo Liang Tiong Segera menghentikan gerakan tubuhnya dan berdiri termangu-mangu sambil menikmati merdu serta indahnya suara hiem tersebut Gokiam Lam sendiri pun dibuat tertegun oleh kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba itu, pikirnya dengan cepat Irama hiem ini muncul secara tiba-tiba dan aneh sekali, entah siapakah yang dapat memetik hiem memainkan irama lagu yang begini mempersonakan Ia memandang jauh ke depan, terasalah irama lagu yang begitu merdu serta empuknya itu seakan-akan muncul dari delapan penjuru Kecuali irama yang menggema di angkasa sama sekali tidak nampak sesosok bayangan manusia pun yang muncul di sana Bayangan tubuh pekin huwi serta o yang gong dengan cepatnya lenyap di balik pepohonan yang luas Ia jadi terperanjat dan segera bentaknya gusar Kalian semua pengen mati Ayoh cepat kejar kedua orang itu, bagaikan tersadar dari satu impian yang sangat indah Para jago dari perguruan Beo Oliang Tiong itu segera sadar kembali dari lamunan mereka, diiringi teriakan-teriakan keras, mereka pun melakukan pengejaran kembali Belum sampai para jago lihai itu melangkah masuk ke dalam hutan, dari balik pepohonan mendadak terdengar suara laan napas panjang Seorang perempuan berbaju serbah hitam perlahan-lahan munculkan diri di hadapan mereka Dalam pangkuannya memeluk sebuah hiam kuno, wajahnya tertutup oleh selapis kain kerudung berwarna hitam Kecuali sepasang matanya yang bening dan tajam sedang mengawasi kawanan jago lihai itu, tak nampak anggota badan lainnya Ketika itu kelima jari tangannya yang runcing dan halus sedang menarik-narik di antara senar hiamnya Tiyeng Tiyengi Rama Merdu berkumandang tiada hentinya membuat anak murid dari perguruan Beo Oliang Tiyong itu berdiri termangu-mangu Perhatian mereka semua telah terhisap oleh kehadiran perempuan misterius berbaju hitam itu Terdengar wanita berkerudung itu menghela napas sedih, lalu berkata A-A-A-A-I, kalian adalah orang yang punya kepandayan semua, sejak aku berlatih menhiem hingga kini belum pernah ku jumpai ada banyak orang yang mendengarkan irama kasar yang dimainkan seorang perempuan Suaranya halus dan ucapannya merdu enak didengar, membuat setiap orang merasakan hatinya jadi enteng dan segar Anak murid perguruan Beo Oliang Tiyong yang pada hari biasa selalu mendapat pengawasan serta pendidikan yang keras oleh Goh Kiam Lem, setelah menghadapi kejadian seperti ini, 90% dari mereka jadi leleh oleh keayuan serta kehalusan orang, tanpa sadar mereka dibikin kesem-sem oleh perempuan ini Dengan cepat Goh Kiam Lem jotkan badannya melayang ke depan lalu bentaknya keras Siapa kau? Tahukah kau bahwa gunung Tiam Chong San ini? Dengan pandangan dingin perempuan berkerudung hitam itu melirik sekejap ke arahnya kemudian menjawab Saudara Jin Heng ini kenapa begitu tak tahu sopan santun? Gunung Tiam Chong San toh bukan istana emas yang tidak boleh dikunjungi orang lain, kalian boleh datang kemari kenapa kami tak boleh datang ke sini pula? Goh Kiam Lem tertegun, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Ditatapnya perempuan ini dengan lebih seksama, dengan cepat ia telah menyadari bahwa kehadiran yang secara mendadak oleh perempuan ini pasti mengandung sesuatu maksud tertentu Ia segera mendengus dingin dan kembali menegur Kau jangan sengaja main licik di hadapanku, tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk kau kunjungi Mendadak perempuan berkerudung hitam itu tertawa merdu Apa gunanya disebabkan karena satu persoalan kecil di antara? Kita harus terjadi suatu bentrokan yang tak berguna? Anggap sajalah kesalahan Siawuli yang telah mengganggu ketenangan kalian semua Di sini aku memberi hormat terlebih dahulu Setelah menjurah ke arah semua orang, ia berkata lagi diiringi senyuman manis Gunung Sepikwil terpencil menyedihkan hati, bagaimana kalau Siawuli mainkan sebuah lagu indah untuk menghibur hati Cui sekalian? Tanpa menunggu apakah pihak lawan setuju atau tidak, ia mulai menggerakkan jari tangannya memetik senar tali Hiem dan memainkan sebuah lagu yang amat sedih Gok Yam Lem segera menyentilkan ujung jarinya ke arah tubuh perempuan itu, bentaknya Sungguh lihai kepandayan yang nona miliki Perempuan berbaju hitam itu mengesarkan badannya ke samping meloloskan diri dari ancaman Setelah itu sahutnya merdu Ruas jari-jari tanganmu terlalu kasar, bukan bakat yang bagus untuk belajar memetik Hiem Gerakan tubuhnya untuk menghindar amat lincah dan gesit, dengan suatu kelitan yang manis Tau-tau ia telah melepaskan diri dari ancaman jari Gok Yam Lem Hal ini membuat hati gembong iblis itu jadi amat terperanjat Oh oh oh, sungguh tak kusangka ternyata kau pun seorang jago silat yang lihai Secara beruntun ia melancarkan tujuh-delapan buah serangan berantai menetap pihak lawannya Tapi kembali ia dibikin terkesiap oleh gerakan orang yang ternyata daft menghindarkan diri dari semua ancaman tersebut Buru-buru ia melayang mundur ke belakang seraya menegur dengan suara dingin Nona, apa sebabnya kau mencari permusuhan dengan kami, orang-orang dari perguruan Beoli yang tiwong? Silahkan kau segera menyingkir dari sini, kami harus segera mengejar buronan penting dari perguruan kami Siapa sih yang sedang kau kejar? Mungkin aku tahu jejaknya, seru perempuan itu Melihat perempuan berkerudung hitam ini selalu menghadang jalan pergi mereka untuk memasuki hutan belantara itu Gokyamblem segera sadar bahwa perempuan yang tidak diketahui asal lusuhnya ini memang ada maksud menyusahkan dirinya Sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan Ayuh menyingkir! Kalian dilarang untuk melewati tempat ini Sahut perempuan berkerudung hitam itu sambil menutulkan hyam kunonya ke depan Merasakan urat nadi penting di atas pergelangan tangannya terancam oleh totokan lawan Dengan hati terkesiap cepat-cepat Gokyamblem tarik kembali tangannya sambil meloncat mundur ke belakang Rupanya kau pengen modar ia menghardik Sementara ia bersiap-siap melancarkan serangan mematikan Mendadak perempuan itu mengundurkan diri ke belakang seraya berkata Di tempat ini tiada orang yang sedang kalian kejar Di depan sana merupakan tempat sembah yang bagi lelayon mendi yang leluhur siauli Kalian berani mengganggu orang tua kami yang telah meninggal itu HMMM Jangan salahkan kalau aku bakal mencari kalian untuk mengadu jiwa Gokyamblem tertegun Untuk sesaat lamanya ia berdiri menjublah tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun Ia tak menyangka kalau perempuan itu secara tiba-tiba bisa mengutarakan kata-kata seperti itu Sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar sudah tentu ia tak mau mempercayai perkataan orang dengan begitu saja Setelah termenung beberapa saat lamanya, dengan alis berkerutia segera tertawa dingin Seratus li di sekeliling gunung Tiam Cong San tiada rumah penduduk Nona, lebih baik kau jangan mengajak kami untuk bergurau HMMM Kalau kalian tidak percaya silahkan pergi memeriksanya Kalau ucapanku tidak salah maka kau harus berlutut di depan layon mendiang orang tuaku untuk mohon maaf kalau tidak aku tak akan mengampuni dirimu Gok Yam Lem mendengus dingin, dengan memimpin anak muridnya ia segera masuk ke dalam hutan itu Dari balik hutan yang gelap dan lebat secara lapat-lapat tersiar bau busuk yang memuakan, tidak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di tengah hutan Di situ tampaklah sebuah rumah gubuk yang terang di bawah sorot cahaya lampu lentera Gok Yam Lem tertawa dingin, sambil mendorong pintu ia segera melangkah masuk ke dalam Tapi dengan cepat senyuman yang semula menghiasi bibirnya lenyap tak berbekas, ia berdiri termangu-mangu tanpa sanggup berbuat sesuatu apapun Tampaklah di balik horden kain putih yang menutupi ruangan membujurlah dua buah peti mati berwarna merah Peti-peti mati itu terletak di tengah ruangan dihiasi lampu lilin serta asap hiu yang tebal Suasana terasa serius dan diliputi kesedihan Di depan meja lelayon duduk seorang gadis berbaju putih Waktu itu dengan pandangan termangu-mangu sedang menatap sebuah huruf besar yang terpasang di tengah meja sumbah yang Terhadap kehadiran para jago lihai dari perguruan bio liang tiong ini ternyata sama sekali tidak menggubris Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, ia siap mengundurkan diri dari situ Mendadak terasa segulung desiran angin tajam menyebar lewat di belakang tubuhnya Gokyam lem terperanjat buru-buru ia berkelit ke samping untuk menghindarkan diri Menanti ia berpaling ke belakang, tampaklah perempuan berkerudung hitam itu sambil memeluk hiem antiknya telah berjaga-jaga di depan pintu dengan sikap dingin HMM sekarang kau sudah percaya bukan tegurnya ketus Gokyam lem jadi gelagapan dan tak sanggup memberi jawaban Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya sambil menuding Ke arah peti-peti mati itu ia bertanya Mayat siapakah yang berada di dalam peti mati itu? Perempuan berkerudung kain hitam itu tertawa dingin Mendiang orang tuaku HMM Secara gegabah kau telah Memasuki ruang layon kami sehingga membuat sukma Mendiang orang tua kami tidak senang di alam baka Mulai detik ini juga kau adalah musuh besarku Ayo cepat berlutut dan minta ampun Dengan sepasang alis berkerut Gokyam lem maju menghampiri kedua buah peti mati itu Tangan kiri serta tangan kanannya masing-masing ditekankan ke atas peti mati tadi Dan serunya hambar Maaf, Chai Hai telah mengganggu kalian Melihat perbuatan orang itu Baik darah berbaju putih itu maupun perempuan berkerudung hitam sama-sama berubah air mukanya Darah berbaju putih itu segera membentak gusar Tubuhnya menerjang maju ke depan sambil melancarkan satu pukulan dasyat Kau berani hardiknya Cepat-cepat Gokyam lem meloncat ke samping meloloskan diri dari ancaman Chai Hai mohon diri terlebih dahulu, katanya Bila mana kami telah mengganggu ketenangan kalian Di kemudian hari pasti akan mohon maaf Selesai berkata ia segera ulapkan tangannya Para jago lihai dari perguruan Beol yang tiong dengan cepat mengikuti di belakang ketuanya berlalu dari hutan tadi Dan dalam sekejap metu telah lenyap dari pandangan metu Berdiri di depan pintu perempuan berkerudung hitam itu membentak keras Gokyam lem, hutang yang kita perbuat hari ini kami catat atas namamu Suara yang amat nyaring menggema hingga ke tempat kejauhan membuat daun dan ranting bergetar keras Lama sekali baru sirap Memandang bekas telapak lima jari di atas peti mati itu, dua titik air metu jatuh berlinang membasai pipi darah berbaju putih itu, sikap Serta wajahnya yang sedih dan mengenaskan itu membuat perempuan berbaju hitam yang menyaksikan dari samping pun ikut beribah hati Terdengar perempuan berkerudung hitam itu menghela napas panjang, lalu berkata Xin Xiang, kau tak usah sedih Walaupun ilmu toalek imjiao dari Gokyam lem tersohor karena kekejian serta kehebatannya Tak nanti kepandayan itu berhasil melukai diri Pek Inhui Perlahan-lahan ia berjalan ke depan peti mati itu, membuka penutupnya dan tampaklah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui dengan wajah kuning keemas-emasan menutup matanya rapat-rapat dan berbaring dalam peti mati tersebut Perempuan berbaju hitam itu melepaskan kain kerudungnya yang berwarna hitam hingga terlihat hot wajahnya yang cantik jelita Setelah menyapu sekejap wajah Pek Inhui, dengan sikap serius katanya sedih Sungguh tak nyana tenaga Luokang yang dimiliki Gokyam lem telah mencapai pada taraf meminjam benda menyalurkan tenaga Pek Inhui sudah terkena obat pemunah tenaga Luok Hang Lok sudah tentu ia tak dapat menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menahan serangan toalek imjiao kang tersebut Kalau dilihat hot wajahnya yang kuning keemas-emasan jelas luka yang dideritanya tidak ringan Wiet Xin Xiang yang mendengar ucapan itu bergetar keras hatinya seakan-akan guntur membelah bumi di siang hari bolong Dengan sempoyongan ia mundur lima langkah ke belakang lalu serunya sedih Suhu, kau harus mencari akal untuk menyelamatkan jiwanya Perempuan berbaju hitam yang bukan lain adalah Kiam Min Eng Si Dewi Kiam bertangan sembilan Tampak ia termenung berpikir Sebentar lalu gelengkan kepalanya berulang kali A-A-A-I, ilmu cakar sakti toalek imjiao kang termasuk salah satu di antara lima macam kepandayan paling keji di kolong langit Setelah Pak In Hui terkena serangan ilmu beracun itu, aku rasa untuk sesaat memang sulit untuk menolongnya Perkataan yang diucapkan dengan nada rendah dan perlahan ini menggelisahkan hati Wiet Xin Xiang hingga membuat wajahnya berubah hebat Dan butir air matu jatuh berlinang membasahi pipinya dengan pandangan mendorong ia awasi gurunya tanpa mengucapkan sepatah katapun Kembali Kiam Min Eng menghela nafas panjang A-A-A-I, kesemuanya ini adalah gara-gara kedatangan kita yang terlambat Hingga mengakibatkan ia dicelakai oleh Gou Kiam Lem Sedangkan aku, karena tidak leluasa untuk unjukkan diri sulit pula untuk mencegah peristiwa ini Wiet Xin Xiang tidak bicara, mendadak ia cibut keluar pedangnya dan diayunkan ke tengah udara Sehingga membentuk sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mata Wajah yang burung dan sedih seketika lenyap tak berbekas diganti dengan wajah bening yang penuh diliputi hawa nafsu membunuh Aku akan pergi mencari Gou Kiam Lem untuk beradu jiwa, serunya Akanku paksa dirinya untuk serahkan obat penawar racun pukulannya Kalau tidak maka akanku bunuh semua orang yang ada di gunung Tiam Chong agar darah segar membasahi seluruh jagad Xin Xiang kau tak boleh berbuat begitu, cegah gurunya seraya menggeleng Walaupun perbuatanmu itu bisa membalas dendam sakit hatinya tetapi sama sekali tidak berguna bagi Pek In Hoi Perbuatanmu itu hanya akan mempercepat kematiannya belaka Lagi pula perguruan yang dipimpin Gou Kiam Lem mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan sucowemu Disinilah letak ketidakleluasaan gurumu untuk bertindak secara terang-terangan Maka satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh sekarang adalah mencari akal lain untuk Mendapat obat pemunah Mendadak ia tertawa dan menggapai ke arah gadis itu Nak, masuklah kemari Dengan pandangan tidak mengerti Wei Xin Xiang memandang ke arah suhunya Kemudian perlahan-lahan maju ke depan dan berdiri di hadapan gurunya dengan sikap hormat Suhu, ada urusan apa tanyanya? Kiam Min Eng menatap wajah muridnya tajam-tajam lalu bertanya Titik 2 Anakku, terus terang mengakulah kepadaku, betulkah kau? Mencintai Pek In Hui Wajah Wei Xin Xiang yang semula pucat pias dirundung kemurungan seketika berubah jadi merah padam Selesai mendengar perkataan itu Dengan tersipu-sipu ia tundukkan kepalanya rendah-rendah Suhu katanya, kenapa kau bertanya lagi kepadaku perlahan-lahan Kiam Min Eng menghela nafas panjang Tahukah kau bahwa Pek In Hui mempunyai masalah cinta yang amat banyak? Tahukah kau bahwa banyak gadis yang mengejar dirinya Menggunakan siasat macam apapun untuk mendapat dirinya Tapi banyak pula kaum gadis yang bakal kecewa di tangannya Wiat Xin Xiang yang tundukkan kepalanya rendah-rendah Jantung terasa berdebar sangat keras Ia merasa masa depannya kosong dan mengambang Apakah keputusan hatinya ini akan membawa keberuntungan atau kesialan ia sendiri pun tak tahu Titik air mat meleleh keluar membasai wajahnya Sambil geleng kepala ia menghela nafas panjang Apa yang Ananda pikirkan serta harapkan hanya satu Peduli bagaimanakah sikapnya di kemudian hari terhadap diriku Rasa cinta aku terhadap dirinya sepanjang masa tak akan berbah Nasihat suhu akan tecu ingat selalu di dalam hati Semoga kau dapat berpikir yang lebih luas dalam menghadapi setiap persoalan Janganlah seperti gurumu yang harus menyianyikan masa remajanya karena terbelenggu oleh cinta Dan akhirnya apapun tak berhasil didapatkan kecuali kesunyian serta kekosongan Ia melirik sekejap ke arah Pek In Hoi yang berbaring di dalam peti mati Lalu sambungnya lebih jauh Dalam pencariannya apabila Gou Kiam Lem tidak berhasil menemukan mereka berdua Gembong iblis itu kemungkinan besar bisa kembali ke sini Ia telah bersumpah untuk menangkap kedua orang ini dalam keadaan apapun Mumpung mereka belum balik kemari dan para jago lihai dari perguruan Biu Oli yang tiong belum terkumpul semua Lebih baik kita sembunyikan dahulu mereka berdua Berbicara sampai di sini, tanpa menantikan jawaban lagi ia segera mengempit tubuh Pek In Hoi serta Ooyang Gong dari dalam peti mati kemudian melayang keluar dari dalam gubuk itu dan meluncur ke dalam hutan Memandang bayangan punggung suhunya yang mulai lenyap dari pandangan, Wiet Shins yang berdiri termangu-mangu Secara mendadak ia rasakan suatu kekosongan yang belum pernah dirasakan sebelumnya terlintas di atas wajahnya Walaupun ia telah berpikir ke sana berpikir kemari tapi tak pernah ia berhasil menghilangkan bayangan wajah Pek In Hoi yang tampan serta mempersonakan hati itu Rasa khawatir muncul di atas wajahnya Bayangan tubuhnya yang tampan gagah dan tegap selalu terbayang dengan jelas di depan mata Ia sendiri pun tak tahu kenapa menghela nafas begitu panjang dan berat Ia hanya tahu dadanya terasa tersumbat oleh kesedihan serta kekesalan yang membuat ia pengen menghela nafas panjang agar rasa kesalnya sedikit berkurang Lama sekali gadis itu berdiri termangu-mangu memandang ke tempat kejauhan lalu gumamnya seorang diri Aneh sekali, kenapa dalam hati kecilku selalu merindukan dirinya, sejak pertama kali ku jumpa dirinya Dalam benaku setiap saat selalu muncul bayangan tubuhnya, terutama sekali sewaktu Teringat akan peristiwa dalam lorong rahasia perkampungan Taibie Sancung Di mana ia berada dalam keadaan telanjang bulat saling bertindihan dan saling berpelukan dengan Pek In Hoi Wajahnya kontan berubah jadi merah padam, jantungnya berdebar deras Dia terduduk sambil memainkan ujung bajunya Ia merasa seolah-olah ada banyak orang yang sedang mengintip ke arahnya Di saat ia sedang merasa jengah dengan sendirinya itulah mendadak bayangan manusia berkelebat lewat Kie Min Eng bagaikan sukna gentayangan Tau-tau sudah berdiri di hadapannya Wiet Shin Siang yang sedang berdiri dengan rasa jengah merasa makin mengenaskan lagi keadaannya Kim jadi tercengang bercampur heran setelah melihat keadaan muridnya, segera ia menegur Nak, apa yang sedang kau pikirkan? Aku, Wiet Shin Siang jadi kebuakan setengah mati Nak, sekarang waktu sangat mendesak, aku hanya dapat menerangkan kepadamu sesingkatnya saja Pergilah cari si tangan sakti berbaju biru dan mintalah dua butir pil mujarab berusia seribu tahun Ia merandek sejenak, lalu tambahnya Setelah turun dari bukit Tiam Cong, berangkatlah ke arah timur sejauh 40 li Di situ ada sebuah sungai kecil dan di depan sungai terdapat sebuah kebun bunga Pergilah ke situ dan jumpailah si tangan sakti berbaju biru dengan membawa benda kepercayaanku Mungkin dia tak akan menyulitkan dirimu Tapi orang itu aneh dan wataknya ku ko ai Kau harus hadapi dirinya dengan hati-hati Begitu mendapatkan obat tadi segeralah pulang ke sini Seriaya berkata dari dalam sakunya Kie Min Eng segera ambil keluar sebuah sapu tangan berwarna merah dan diserahkan ke tangan muridnya Wiet Shin Siang segera menerima sapu tangan tadi dan disimpan ke dalam sakunya Lalu ia berseru Suhu, aku berangkat duluan Tunggu sebentar sekilas rasa murung terlintas di atas wajah Kie Min Eng Si tangan sakti berbaju biru bukan terhitung manusia dari kalangan lurus Ia berdiam di pesisir pesah dan dan menurut apa yang aku ketahui sedang melaksanakan satu rencana besar Kepergianmu kali ini walaupun tiada marah bahaya yang mengancam tapi kau harus baik-baik menjaga diri Mendadak suasana jadi penuh emosi Terusnya Berhubung antara aku dengan dia pernah terikat suatu persoalan maka aku tidak ingin berjumpa dengan dirinya Bila mana kau telah bertemu dengan dirinya berusahalah sedapat mungkin menghindari pertanyaan yang menyangkut soal diriku Daripada mengundang kedatangan pelbagai kerepotan Pada saat ini hati Wiet Shin Siang terasa amat gelalisa sekali Dia ingin cepat-cepat tiba di pesisir pesah dan serta mendapatkan pil mujarab berusia seribu tahun untuk menyelamatkan jiwa kekasihnya Maka ia mengangguk berulang kali dan segera lari masuk ke dalam hutan Sepanjang perjalanan dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Baru saja gadis itu akan tinggalkan kaki bukit Tiam Cong Mendadak terdengar serentetan bentakan nyaring bergema memecahkan kesunyian Tampaklah dua orang lelaki berbaju hitam meloncat keluar dari balik jalan gunung Dan menghadang jalan perginya dengan pedang dilintangkan di depan dada Hei, apa yang hendak kalian lakukan kontan darah si Wiet ini menegur dengan suara dingin Sekilas rasa gusar terpancar di atas wajahnya yang berkerut kencang Kedua orang lelaki itu merupakan anak murid dari perguruan Beo Oliang Tiong Mereka menyapu sekejap wajah Wiet Shin Siang lalu dengan wajah tercengang Seng pemimpin menegur sambil tertawa dingin Kau hendak pergi kemana? Enyah kalian dari sini Aku tidak ingin membinasakan kalian berdua Ser Wiet Shin Siang dingin Dengan sikap yang ketus pandangan yang dingin serta wajah yang penuh napsu membunuh Darah itu melanjutkan perjalanannya ke arah depan Ia sama sekali tidak melirik ke arah mereka berdua Bahkan sebelah mata pun tak dipandang olehnya Cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh hangkasa Sambil layunkan sepasang pedangnya menghalau di depan mati gadis itu Kedua orang lelaki berbaju hitam tadi kembali menghalangi jalan perginya Jelas mereka tak ingin melepaskan gadis ini berlalu dengan begitu saja Sambil tertawa dingin si lelaki pertama berseru Ketua kami telah turunkan perintah Peduli siapapun yang ada di atas gunung dilarang turun atau naik bukit Tiam Cong ini Kecuali kami berhasil menangkap kembali kedua orang buronan tersebut Wajahnya berubah sejenak Kemudian dengan pandangan tercengang tambahnya Nona pun seorang manusia yang cerdik Aku percaya kau tak akan menyusahkan kami berdua HMMM Ketua kalian manusia macam apa? Berani betul dia melarang setiap manusia naik turuni bukit ini Gadis ini sangat menguatirkan keadaan luka dari Perkin Hwi Ia tak berani membuang waktu terlalu lama Setelah mendengus tubuhnya mendadak menerjang ke depan Dan melancarkan satu pukulan dasyat ke arah dua orang lelaki yang menghalangi jalan perginya itu Kedua orang lelaki itu merupakan anak murid angkatan kedua dari perguruan B.O. Liang Tiong pada hari-hari biasa terlalu mengunggulkan kepandaian silatnya sendiri Kini setelah menyaksikan kecepatan gerak dari gadis itu dalam melancarkan serangannya Diam dan mereka merasa bergidik dan kaget Cepat-cepat tubuhnya menyebarkan ke kiri dan kanan sejauh lima depa dari tempat semula Kau berani menerjang dengan kekerasan, bentak pemimpin itu sambil memutar pedangnya Tetapi setelah dilihatnya darah muda berwajah cantik ini sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap ketua mereka Saking gusarnya tubuh mereka jadi bergetar sangat keras Sembari membentak keras pedangnya dan menciptakan selapis cahaya berkilauan Segera menerjang ke depan Wiat Shins yang tertawa dingin Tubuhnya bergeser ke samping Sementara telapak kirinya dengan membentuk gerakan busur Sedang telapak kanannya berputar Satu lingkaran langsung membabat ke arah depan Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang Memcahkan kesunyian, batok kepala lelaki itu terhantam sampai hancur berantakan dan roboh binasa di atas tanah Lelaki yang lain jadi sangat terperanjat setelah menyaksikan peristiwa ini Pedangnya dibabat keluar memaksa musuhnya meloncat mundur Kemudian ia sendiri pun berkelebat mundur ke belakang Sembari meraung gusar diambilnya sebuah seruling pendek dari sakunya dan segera ditiupkan berulang kali Dalam sekejap mata suara seruling bermunculan dari empat penjuru dan saling susul menyusul Tiupan suara tiga pendek satu panjang itu dengan cepatnya telah berkumandang sampai tempat kejauhan Menyaksikan tiupan seruling berkumandang saling susul menyusul disusul munculnya bayangan manusia dari empat penjuru Wiat Shins yang benar-benar merasa amat gusar, sorot mata penuh napsu membunuh berkelebat lewat dan segera hardiknya Bangsat, kau ingin modar? Diiringi bentakan keras tubuhnya meluncur ke depan Telapak tangannya disertai tenaga pukulan yang mahadasyat segera dihantamkan ke atas tubuh lelaki peniup seruling tadi Belah am lelaki itu menjerit ngeri, tubuhnya mundur tujuh delapan langkah ke belakang dan segera muntahkan darah segar Seruling bambu hitamnya seketika patah jadi beberapa bagian dan rontok ke atas tanah Dalam gusarnya secara beruntun Wiat Shins yang telah turun tangan dengan hebatnya Sebelum lewat dua jurus serangan dua orang musuhnya telah berhasil dibinasakan Sinar matanya segera dialihkan ke sekeliling tempat itu Tiba-tiba ia terkesiap tampaklah Gou Kiam Lem si ketua dari perguruan Beo Oliang Tiong dengan wajah dingin telah berdiri di situ HMM, kiranya kau tegur orang Shigou itu sambil mendengus dingin Di belakang ketua perguruan Beo Oliang Tiong ini mengikuti dua orang lelaki yang membawa empat ekor anjing besar Ketika itu anjing tadi menggonggong tiada hentinya membuat Wiat Shins yang dalam gugup dan kagetnya segera berpikir Anjing besar yang berasal dari Tibet ini pandai sekali mengejar jejak manusia Entah suhu telah menyembunyikan Pek Inhoi di mana Mungkinkah tempat pesembunyiannya ditemukan oleh daya penciuman anjing-anjing lihai ini Ia segera tertawa dingin dan menegur Kaukah yang melarang aku turun dari bukit Tiam Cong ini sedikit pun tidak salah HMM, kau dapatkan peraturan ini dari mana? Sementara pembicaraan masih berlangsung, keempat ekor anjing itu mencium-cium terus sekeliling tubuhnya kemudian menggonggong keras Lama-kelamaan gadis ini jadi jemuh dan mendongkol juga Ia angkat kakinya dan segera menendang anjing tersebut hingga terpental ke belakang Anjing tadi menggonggong semakin menjadi, bahkan siap melakukan tuburkan kembali Sementara itu Gou Kiam Lem si ketua dari perguruan Beo Oliang Tiong sama sekali tidak menjawab pertanyaan Wai Chin Siang Secara langsung, ia menyapu sekejap kedua sosok mayat anak buahnya yang menggeletak di atas tanah lalu bertanya Apakah mereka mati di tanganmu? Wai Chin Siang mengerti Gou Kiam Lem sebagai ketua suatu perguruan pasti memiliki ilmu silat yang sangat lihai dan sukar ditandingi Diam-diam ia salurkan hawa murninya ke dalam telapak dan siap menghadapi segala kemungkinan HMM. Membinasakan dua ekor anjing yang goblok dan tolol bukan terhitung suatu pekerjaan besar, sahutnya Budak sialan, jemawa benar ucapanmu itu teriak Gou Kiam Lem dengan wajah berubah hebat Mau ap kau turuni bukit Tiam Cong? HMM. Itu urusanku, mau apa kau turut campur? Mendadak serentetan bisikan lembut berkumandang masuk ke dalam telinganya, terdengar Kiam Min Eng berkata Kau berusahalah sedapat mungkin turun dari bukit ini, kenapa mesti ngoceh tiada gunanya dengan manusia itu Aku telah bersembunyi di sekeliling tempat ini, diam-diam akan ku bantu dirimu Wai Chin Siang melongot, ia tak menyangka kalau gurunya Kiam Min Eng telah bersembunyi di situ Pikirannya segera ditenangkan dan senyuman congkak tersungging di ujung bibirnya Aku harus mencari satu kesempatan yang paling baik untuk turun tangan terhadap diri Gou Kiam Lem, pikirnya Sementara itu Gou Kiam Lem sendiri pun sudah dibikin gusar oleh kejumawaan orang Ia mendengus dan berseru Buda Ingusan, kau betul-betul tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Belum sampai badannya bergerak, Wai Chin Siang dengan menggunakan kesempatan dikalap Ihak lawan tidak menaruh perhatian penuh itulah mengirim satu pukulan dasyat dari tempat kejauhan Serangan ini dilancarkan dan sukar dibayangkan dan kata-kata Kurang ajar, kau berani turun tangan terlebih dahulu Teriak manusia Shigo itu dengan hati mendongkol Sebagai seorang ketua perguruan besar, ia merasa sungkan untuk merasakan serangan mematikan terhadap seorang nona kecil Badannya dengan cepat bergeser ke samping, kelima jarinya bagaikan cakar burung elang mencengkeram tubuh darah tersebut Siapa tahu dikala lengannya dijulurkan sampai setengah jalan Dan jaraknya dengan tubuh Wai Chin Siang tinggal setengah depa Mendadak lengannya jadi kaku dan segera terkulai lemas ke bawah Cepat-cepat tubuhnya meloncat mundur ke belakang dan bentaknya Jagol hai dari mana yang bersembunyi di situ? Suasana di atas bukit itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Dengan wajah tercengang bercampur ke heranan Gou Kiam Lem mendengus dingin Lalu menegur sekali lagi Melihat suhunya secara diam-diam memberi bantuan Semangat Wai Chin Siang kontan berkobar Menggunakan kesempatan sewaktu Gou Kiam Lem tidak menaruh perhatian Ia menerjang maju ke depan dan melancarkan enam buah pukulan dasyat Ke enam buah pukulan itu kesemuanya telah menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya Gou Kiam Lem sebagai jagoyang Lihai taurung dibikin terkesiap juga sehingga terdesak mundur beberapa langkah ke belakang Dengan gusarnya ia tertawa keras lalu membentak Buda ingusan, rupanya kau memang kepengin modar Setelah timbul keinginan jahat dalam hatinya Serangan-serangan yang dilancarkan pun tidak mengenal rasa kasihan Badannya berkelebat ke depan Jari dan telapak menyerang berbareng diiringi desakan tubuh yang menerjang ke muka Dalam waktu singkat beberapa puluh jurus telah dilepaskan Bagaimanapun juga Wai Chin Siang masih kekurangan pengalaman dalam melakukan pertarungan Ia tak sanggup menduga datangnya serangan-serangan lawan Dan di dalam gugupnya Seng telapak kanan segera disapu ke arah depan Belu um di tengah bentrokan keras tubuh Wai Chin Siang tergetar mundur 7-8 langkah ke belakang Dengan susah payah ia baru berhasil mempertahankan tubuhnya tidak sampai ke tanah Walau begitu dadanya sudah naik turun dengan napas tersengkal-sengkal Keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya HMMM HMMM Gokiam Lem tertawa dingin Bocah cilik, lebih baik kau menyerah saja Tubuhnya bagaikan seekor burung Raja Wali Segera berputar satu lingkaran di tengah udara Sambil merentangkan lengannya segera menubruk ke atas tubuh Wai Chin Siang Kriit di saat yang kritis itulah mendadak muncul suara desiran tajam berkumandang membelah angkasa Sesosok bayangan hitam meluncur ke arah tubuh Gokiam Lem dan kecepatan penuh dan nampaknya segera akan bersarang di tubuhnya Gokiam Lem terkesiap Ia putar telapaknya melancarkan satu pukulan ke depan Sebatang ranting kering segera terpental ke arah samping Di saat tubuhnya agak merandek itulah Wai Chin Siang telah berkelit ke samping dan sambil mencabut keluar pedangnya segera menerjang turun ke bawah gunung Manusia kawanan tikus dari mana yang melancarkan serangan bokongan terhadap orang teriak Gokiam Lem penuh kegusaran Ia tahu jago lihai yang menyembunyikan diri di tempat kegelapan itu mempunyai kepandayan yang sangat lihai dan sulit untuk menemukan jejaknya Ia segera mendengus dingin Sewaktu dilihatnya Wai Chin Siang dengan menggunakan kesempatan itu telah lari sejauh empat tombak dan marah segera teriaknya Hadang jalan perginya, kalau ingin menangkap kembali Pek In Hui hanya bisa didapatkan kabar beritanya dari mulut gadis itu Tubuhnya bergerak dan segera mengejar ke bawah Wai Chin Siang sama sekali tidak menggubris bentakan-bentakan dari Gokiam Lem Sambil memutar pedangnya menciptakan selapis cahaya tajam Ia terjang dua orang lelaki yang hendak menghalangi jalan perginya Di dalam sekali gebrakan kedua orang itu segera terjungkal dengan tubuh terluka parah Mendadak terdengar suara gonggongan anjing berkumandang dari arah belakang Tampaklah anjing besar yang galak dan buas itu di bawah petunjuk dua orang lelaki sedang menerjang ke arahnya Wai Chin Siang jadi amat gusar Ia putar pedangnya ke samping lalu menusuk anjing tadi hingga mati binasa Kemudian sambil melewati batok kepala orang banyak Bagaikan segulung asap ia lari ke bawah gunung dan lenyap di balik pepohonan Terlihatlah tiga ekor anjing lainnya mengejar terus dengan kencangnya Suara gonggongan bergema memecahkan kesunyian Gokiam Lem mendengus dingin Tiba-tiba ia hentikan gerakan tubuhnya lalu menyapu sekejap ke arah anak muridnya dengan pandangan dingin Para jago dari perguruan Beo Oliang Tiong segera menyebarkan diri dan mencari jago lihai yang menyembunyikan diri itu Kalian tak akan bisa lolos dari cengkeramanku Gokiam Lem dengan wajah sinis Begitu ucapan tersebar di angkasa Terasalah gunung Tiam Cong seolah-olah terlapis oleh bayangan hitam membuat orang jadi seram dan bergidik Setelah melakukan perjalanan sepanjang 40 li Sampailah di pesisir pesahan Sebuah selokan membujur di depan mata Air yang bening mengalir di atas permukaan pasir yang putih di hadapan selokan adalah serentetan pepohonan liu Angin berhembus sepoi-sepoi, Wiet Shins yang merasakan hatinya jadi lega dan nyaman Sambil memandang jembatan kecil di atas selokan ia berdiri termangu-mangu Beberapa saat kemudian perlahan-lahan ia menyeberangi jembatan kecil itu dan memasuki pepohonan liu Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul dua orang bocah lelaki berbaju biru yang menyoren pedang Mereka langsung menyongsong kedatangan gadis ini Usia kedua orang bocah itu hanya 2-13 tahunan Dengan pandangan dingin dan sama sekali tidak memperlihatkan sifat kebocah Bocah hanya menatap gadis itu tajam-tajam Biji matanya yang dingin menunjukkan berapa luasnya pengalaman kedua orang bocah ini Tampaklah bocah yang di sebelah kiri mendadak ulurkan tangannya sambil berseru Bawa kemari Apanya yang bawa kemari karena tak tahu apa yang diminta Wichens yang balik bertanya dengan nada tertegun Surat undangan jawab bocah itu dengan meti melotot Walaupun hanya dua patah kata, tapi dingin dan ketusnya membuat orang jadi sanksi dan tercengang apabila ucapan itu diucapkan oleh seorang bocah cilik Wichens yang melengak dan segera berseru tertahan, lalu gelengkan kepalanya berulang kali Aku tak punya surat undangan keluar Kedua orang bocah ini betul-betul lain daripada bocah biasa Begitu bocah yang ada di sebelah kiri menyelesaikan kata-katanya Kedua orang itu segera mendongak memandang ke angkasa sambil bergendong tangan, sekejap pun mereka tak memandang lagi ke arah tetamunya Wichens yang tidak menyangka kalau dirinya bakal dipandang enteng oleh dua orang bocah cilik di tempat itu Hawa gusarnya segera berkobar, tapi teringat akan maksud tujuannya datang ke situ adalah untuk mohon bantuan orang lain Terpaksa ia tekan hawa gusar serta rasa mendongkolnya itu di dalam hati Tolong saudara berdua suka melaporkan ke dalam, katakan saja aku hendak menjumpai si tangan sakti berbaju biru Gadis yang sedang gelisah dan membutuhkan pertolongan ini sudah ulangi perkataannya sampai beberapa kali Tapi selalu didiamkan oleh kedua orang bocah itu Mereka tetap pura-pura berlagak tidak mendengar dan tidak ambil gubris Hal ini membuat Wichens yang lama-kelamaan jadi tak kuat menahan diri dan meledaklah hawa gusarnya Hei, perkataan yang ku ucapkan telah kalian dengar belum, bentaknya Kebetulan kedua orang bocah yang jumawa itu sedang memandang ke arahnya Mendengar bentakan tersebut dengan gusar mereka melotot sekejap ke arah gadis siwi ini dan menjawab hampir berbareng Tidak boleh Hei, 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 kalau kalian benar-benar berkeras kepala, terpaksa nonamu akan mencari sendiri Karena pada dasarnya ia memang sudah mendongkol, begitu ucapannya selesai diucapkan tubuhnya segera meloncat ke angkasa dan menerjang masuk ke dalam melewati sisi tubuh kedua bocah itu Kau berani bentak kedua orang bocah itu hampir berbareng Gerakan tubuh mereka berdua ternyata tidak lemah Di antara bergetarnya seng pundak mereka dengan memisahkan diri dari kiri dan kanan segera menubruk ke arah tubuh Wichens yang Kecepatan serangannya tidak berada di bawah kepandayan seorang jago kelas 1, membuat gadis itu terkesiap dan segera dipaksa mundur kembali ke tempat semula Melihat pihak lawannya telah berhasil dipaksa mundur, kedua orang bocah itu pun tidak turun tangan lagi Sambil berdiri sejajar dan tangan meraba gagang pedang mereka tetap wajah Wichens yang dengan pandangan dingin Kejadian ini tentu saja mencengangkan serta mengejutkan hati gadis siwia ini Sejak kecil ia berada di sisi kiamin yang boleh dibilang kerjanya setiap hari hanya berlatih silat Hasil latihannya selama belasan tahun ternyata seimbang dengan kekuatan dua orang bocah berusia 2, 13 tahunan Lalu apa gunanya jerih payahnya selama ini? Tapi gadis ini tidak mau menyerah dengan begitu saja sambil mendengus dingin segera serunya HMMM Sungguh tak nyana dua orang bocah penjaga pintu pun mempunyai beberapa jurus ilmu simpanan Tidak aneh kalau kalian memandang kosong dunia jagad dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap rekan sesama kangow Cepat enyah dari sini bentak bocah sebelah kanan dengan wajah gusar Wiat Shins yang tertawa menghina, mendadak ia lancarkan dua buah serangan berantai yang mana secara terpisah menyerang dada kedua orang bocah itu secara berbarengan Ia dua setelah terancam oleh pukulan itu, niscaya kedua orang bocah itu bakal mengundurkan diri ke belakang untuk berkelit Siapa tahu kejadian ternyata berada di luar dugaan orang Dengan gerakan tubuh yang cepat laksana kilat kedua orang itu telah mencabut keluar pedangnya di saat telapak lawan hampir mengenai sasarannya Kemudian dengan menciptakan dua kilatan cahaya tajam segera membabat ke arah pergelangan tangan lawannya Wiat Shins yang membentak nyaring Kalau untuk menghadapi kalian dua orang setan cilik pun tak mampu, sia-sia saja aku berkelana selama banyak tahun di dalam dunia persilatan Dari serangan telapak mendadak berubah jadi serangan totokan, dengan cepat ia lepaskan dua sentilan kilat Kedua orang bocah berbaju biru itu tertegun, mendadak lengan mereka terasa jadi kaku dan senjata mereka segera terlepas dari cekalannya Wiat Shins yang tertawa dingin, ia berjalan menuju ke depan tanpa menggubris lawan-lawannya lagi Kedua orang bocah itu pun tidak mengejar lebih lanjut, memandang bayangan punggungnya yang lenyap di tempat kejauhan mereka hanya berdiri termangu-mangu Setelah melewati dua baris pepohonan liu sampailah gadis itu di dalam sebuah kebun bunga dengan pelbagai tanaman bunga yang indah Bau harum bunga yang semerbak tersiar ke angkasa menusuk penciuman Wiat Shins yang ia tarik napas panjang dan mendungak ke depan Terlihatlah sebuah jalan kecil yang berasal batu menghubungkan kebun bunga itu dengan sebuah bangunan loteng yang megah Sebuah papan emas tergantung di depan bangunan dan bertuliskan Cui Hulu tiga huruf besar Ah 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 ah, tempat ini pastilah loteng yang biasa digunakan si tangan sakti berbaju biru untuk menikmati bunga memandang rembulan, pikir Wiat Shins yang dalam hati Kalau dilihat keadaan di tempat ini, semestinya dia adalah seorang seniman yang mengerti menikmati ketenangan dengan menanam bunga sebagai kegembiraan Ia teruskan langkah kakinya ke dalam, suasana tiba-tiba dipecahkan oleh langkah kaki manusia yang ramai disusul Munculnya seorang dayang berbaju hijau dari balik lorong Cui Ho A L O O Sambil memandang Wiat Shins yang dengan pandangan tercengang, rupanya ia kesem-sem oleh kecantikan wajah darah ini Sesaat kemudian dengan matel, terbelalak besar dayang berbaju hijau itu menegur Apakah kau adalah teman majikan kami? Betul sambil tersenyum Wiat Shins yang mengangguk Majikan kalian tinggal di mana?